Oke, balik lagi di channelnya saya Atria Gadget Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu Biar kita semangat buat konten lagi Oke, ini adalah Kita bakal review Dan bahas ya Oppo A57 ini pemakaian Saya sekitar 3 bulan ya Nah, ini yang RAM Versi 4x64 ya Tentunya ini versi Terendah ya Dan ini RAM 4x4 Itu ya RAM virtualnya itu Sampai 4x3 ya Ini untuk dusnya Dan ini unitnya Warna biru ya Ini untuk lengkapannya kita cek dulu Dan ini ada charger Charger 33W Super VIOC Jadi lumayan cepat juga Buat kecas dan ini Satu buah unit kabel data Oke, kita skip dulu yang ini ya Oke, kita lihat Ini ada Untuk si Oppo A57 ini Ini bukan yang versi Dimensity ya Tapi ini yang versi Helio G35 Dan untuk Dan untuk Casan ini 33W Super VIOC Dan untuk baterai 5000 mAh Dan untuk layar Ini display-nya 6,56 ya Dan ultra lean stereo ya Cuman kurang kenceng sih Untuk penyimpanannya Untuk penyimpanannya support 1TB Dan untuk Memory External ya Oke Dusnya oke sih Ya Dan ini Untuk Nah Ya Ini untuk ini Untuk bagian body Masih oke kan Masih oke kan Lumayan mulus Kalau body ya Kita dapat Lumayan Blisecond juga ya Ini udah dual sim Dan kita lihat di perangkat Nah Ini udah Pake color OS ya Kita lihat disini Untuk penyimpanan 64GB Dan untuk model CPH 2387 Dan ini RAM Plus ya Virtual RAM Plus ya Disini Nah Helio G35 ya Untuk Android-nya Jadi Udah Android versi 14 Dan untuk Bagian kamera Kamera Ini Ingat ya Kamera Ini HP midrange ya Untuk kamera depan Dia 8MP Bukan lensa 2.0 Dan untuk kamera belakang Dia 13MP ya 13MP Dan ini Jangan ngarep lebih ya Untuk kamera Ini boba gede Ini Karena ya Harganya aja Midrange ya 13MP Dan kamera 2MP Mono Bukan lensa 2.4 Dan untuk 13MP Ini 2.2 Ya Ini udah Auto-focus Juga Nah Si Cerahan ini Lumayan cerah Juga 600 nit Di bawah matahari Ini masih oke Juga Meskipun Layarnya Ini IPS Kalau saya pribadi Waktu kita coba Tes Untuk kamera Ya Lumayan Cuman Kalau buat Anak sekolah Ini Kepakai Cuman Kalau untuk Gaming Kayaknya Kurang Gaming Untuk video Di sini Ada Mana Oh Ini resolusinya Resolusinya Ini 1080p 720p Di sini Tidak ada Pilihan lain Dan untuk Kamera depannya Kas OVO Tapi lumayan Untuk kamera depan Ini Lumayan Bagus Kita mulai Mada Portrait Di sini Di sini Kita bisa Tes Untuk bokehnya Beberapa persen Di sini Kita Cek Bokehnya Agak Agak Ini Ya Tidak terlalu Berasa Ya Meskipun Bokeh Ini 100% Oke Jadi Untuk Menurut saya Ini Untuk Baterainya Kalau buat Daily Ini Oke Banget Untuk Sinyal Ini Kenceng Dan Untuk Layar Ini Udah 60 80Hz Oke Mungkin Untuk Review Selebihnya Nanti Kita Bahas Di Episode Berikutnya Kita Cuma Bahas Review Aja Dulu Nanti Selanjutnya Kita Bahas Cuman Jangan Terlalu Berekspetasi Lebih Sama HP Midrej Terima Kasih Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima